Ingbobin, ya oke teman-teman, balik lagi sama Barnavi nih Kali ini Barnavi punya berita yang cukup menarik nih Oke, jadi untuk informasi beta dari versi 7.2 Honkai Impact sudah ada nih Dan kita akan lihat nih, kira-kira karakter apa yang akan playable di versi 7.2 Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita lihat sama-sama Oke, ini dia Wah, buset Senenohana dong Nah, ini nih, udah kelihatan nih Siapa yang akan playable di versi 7.2 nanti ya Ya, benar banget, ini adalah Fuwa Garuda, teman-teman Wah, wajay Oh, shit, keren Ya, hajar, langsung ya Lagu Senenohana masuk, keren, keren, keren Wah, buset Bisa muter-muter gitu Wah, hajar, kayak SK Kayak SK Kayak SK Tapi pakai kaki Oh, nih Di belakangnya tuh ada konsep desainnya tuh Wow Wah, ini nih Buset Gaya kungfu banget Nah, ini waktu awal kemunculannya ya Fuwa Garuda, sorry Wah, anjay, keren cuy Asli Oh, dia ini karakter desainnya nih Bajunya anjay Bajunya verjil dong Kampret, kampret Oke, gamblenya nih Buset, bisa terbang gitu ya Ada sayapnya Tapi, sorry, bentar Gue masih gagal fokus sama tadi Baju verjil Wow, ini nih Anjay, anjay Ada sayapnya itu loh, keren banget Anjay, anjay Kayaknya mainnya bakal dikombo sama weapon deh Oh, nih Oh, waktu gambarnya Oh, anjay Keren cuy Sumpah, sayapnya gue nemen banget Asli, nemen banget gue Oh, anjay Oh, anjay Gerakannya asli Keren Sumpah, ini bajunya itu loh Verjil Verjil Apa nih Ultimate kah Oh, iya deh Kayaknya ultimate deh Kayaknya ultimate deh Dia ninja ke depan gitu Wah, ini nih Keren anjay playstylenya Asli Oh, my god Wah, parah-parah Movesetnya keren Wah Nonsumsi HP Yuxi Ultimate-nya nonsumsi HP Oh Oke, oke Oke, sekarang kita akan lihat lebih detail lagi nih Untuk Fuhua Garuda ini ya Mulai dari ranknya Dan juga moveset-movesetnya Karakter kelas S baru Fuhua Floating Life Dungeon Fighter Akan dirilis dalam versi 7.2 Oke, jadi Fuhua Garuda ini kelas S ya temen-temen Atau rank S dia ya Faktor Garuda memberi Fuhua vitalitas dan ingatan yang luar biasa Bagaimana dia memimpin kekuatan ini Ayo aja kapten dan pengikutnya untuk melihat informasi karakter baru Oke, jadi kita sudah tahu ya Kalau Fuhua Garuda ini adalah Valkyrie rank S terbaru gitu kan Oke, lanjut kita akan lihat untuk movesetnya nih Oke, yang pertama ada ganti postur temen-temen Hmm, oke Ganti stance ya Coba kita baca-baca dulu nih Apa yang dimaksud nih Klik tombol senjata untuk beralih antara postur secara fleksibel Oke Jadi ganti stance-nya ini dari tombol weapon ya Oke Menggunakan postur tinju dan kaki Oh gitu Oke, oke, oke Jadi nanti ada dua stance ya Yaitu pakai tangan dan juga pakai kaki nih Dan untuk berubah antara stance-nya atau posturnya ya Dari tombol weapon Oke, oke, oke Dan disini katanya untuk jenis senjata yang digunakan adalah sarung tangan ya Oke Seperti biasa ya Fuhua menggunakan sarung tangan untuk weapon-nya ya Lalu normal attack nih temen-temen Disini ada dua mode ya Karena si Fuhua ini bisa menggunakan dua stance gitu kan Yang atas menggunakan tinju dan yang bawah ini menggunakan kaki temen-temen Oke, oke Lalu untuk serangan cabang dan serangan berantainya nih ya Untuk kombo-kombonya nih si Fuhua nih Yang atas menggunakan tinju dan bawahnya menggunakan kaki ya Oke Klik tombol senjata setelah serangan bercabang Untuk menunjukkan serangan berantai dan pergantian postur Oke, oke Waktu menggunakan stance yang tinju disini kayak di upper cut gitu ya temen-temen Tuh, di upper cut nih Lalu tinju ke bawah lagi Sedangkan untuk yang menggunakan kaki disini di apa ini Oh, kayak muter-muter gitu ya dia ya Kakinya ya Tuh, tuh Oke, oke Lalu untuk serangan gabungan dari postur yang digunakan nih temen-temen Kalian klik tombol serangan setelah serangan cabang Untuk melanjutkan serangan berantai dari postur saat ini Hmm, oke Jadi untuk yang tinju disini ngapain nih Setelah dia upper cut Oh, waktu di atas ya Dia nyambung ke tinjunya yang ke bawah ini temen-temen Oke Lalu yang bawahnya Oh, waktu di kakinya ditendang ke bawah itu yang ini Oke, oke, oke Lalu disini untuk serangan kombonya bisa di ehans lagi ya temen-temen Disini katanya Jika nilai kesehatan Mungkin HP kali ya yang dimaksud ya Lebih besar dari persentase tertentu Heartflame akan menyala Dan mengonsumsi Heartflame Dapat melepaskan serangan kombo yang ditingkatkan dari postur saat ini Hmm, oke Kita lihat nih Yang sikap tinjunya setelah di upper cut Dia langsung kayak ada animasinya lagi nih temen-temen Itu peningkatannya ya Sedangkan yang di bawah ini kayak ada sayap-sayapnya gitu tuh Hmm, oke, oke Oke, lalu untuk evasion nih Oh, untuk evasionnya juga ada dua macem ya temen-temen disini katanya Tekan tombol menghindar sambil menekan tombol arah dan kehidupan mengambang Bulu debu akan menghindari serangan musuh dan memicu pecahnya ruang waktu selama penghindaran ekstrim Oke, ini untuk yang stance tinjunya dia ya Tuh, oke, oke Lalu untuk yang evasion kaki disini katanya klik tombol menghindar Tanpa menekan tombol arah untuk masuk ke bulu debu mengambang posisi pemblokiran Untuk bertahan dari serangan musuh Jika anda berhasil bertahan selama blocking stance atau mengklik tombol serangan Anda akan menggunakan satu keterampilan menghindar untuk melancarkan serangan Untuk menyebabkan kerusakan pada musuh Selama periode ini, karakter berada dalam keadaan hegemonik Kerusakan yang diterima berkurang dan pecahnya ruang dan waktu terpicu Oke, oke Jadi disini untuk evasion yang kaki bisa kita lihat disini dia langsung menendang secara bertubi-tubi gitu ya teman-teman Udah kayak SK tapi versi kakinya gitu loh Oke, oke Next ada Nirwana nih teman-teman Ini kayaknya adalah ultimate-nya ya Disini dia langsung mengkonsumsi seluruh HP-nya tuh Sampai tinggal satu tuh ya Tuh, lihat Gila Hmm, berarti cukup riskan ini ya untuk bermain si Fu Hua ini ya Mainnya HP dia ini Hmm Dan yang terakhir pasifnya nih teman-teman Katanya disini tidak akan mati dan akan otomatis terpicu ketika nilai kesehatan kembali ke 0 Memulihkan sebagian kesehatan secara instan Jadi si Fu Hua ini ketika HP-nya 0 ya Dia bakal nge-heal teman-teman Jadi gak bakal langsung mati Tapi dia nge-heal dulu nih Hmm, oke, oke Tapi katanya disini Fu Hua ini akan memasuki kondisi cinder ya teman-teman Yang dimana jika kita sudah memasuki kondisi cinder ini Total kerusakan yang ditimbulkan oleh karakter kita ini akan berkurang Dan energinya ini juga akan terus berkurang teman-teman Lalu untuk weapon dan juga stick matanya nih Untuk weaponnya disini bernama Eternal Torch ya Dan jika prearm namanya menjadi Eternal Torch Liao Oke, oke Ini perlu diingat ya Untuk nama-namanya masih translatan kasar teman-teman Perlu dicatat ya Ini masih belum official nih namanya nih Dan untuk stick matanya disini bernama Taste of Ages Ini bisa dilihat untuk weaponnya ya Sudah bisa prearm nih Dan untuk stick matanya disini Ini ya, yang ini ya Gambarnya yang Fu Hua teman-teman Dan yang terakhir nih Gimana nih bang? Cara ngedapetin Fu Hua Garuda ini Ya, untuk mendapatkan Fu Hua Garuda ini Kalian harus gacha ya teman-teman Tapi ada yang spesial nih Dari banner gachanya si Fu Hua ini Karena kita bisa mendapatkan reward tambahan teman-teman Jadi untuk banner dari si Fu Hua Garuda ini Mirip seperti bronnya HOTR dulu teman-teman Waktu pertama kali diris Kan untuk bannernya ada reward tambahannya nih Nah, sama si Fu Hua Garuda ini juga gitu Disini bisa kalian lihat adalah list-list hadiahnya gitu kan Nah, ini bakal enak banget nih Buat gacha di bannernya Fu Hua Garuda ini ya Karena kita bisa dapetin equipmentnya dia gitu loh Tanpa gacha equipmentnya Di pool ke-60 kita bisa mendapatkan Stick mata selection boxnya si Fu Hua ini teman-teman Lalu di pool ke-110 disini kita bisa mendapatkan selection weaponnya ya Disini ya Lalu di pool ke-150 ada selection box untuk stick mata juga Dan di 190 pool juga ada stick mata box lagi nih Dan jika kalian gacha sampai 240 pool sampai 300 pool ya Kalian bisa mendapatkan stem untuk si Fu Hua Garuda ini teman-teman Oke deh segitu aja berita aku kali ini Gimana menurut kalian mengenai informasi beta 7.2 Honkai Impact ini? Wah, akhirnya disini Fu Hua Garuda sudah playable gitu kan Apakah kalian akan gacha guys? Coba terus di kolom mentor Dan jangan sampai jumpa di video-video kalian berikutnya Bye-bye